Sejarah Penemuan Api Mulai dari zaman dulu, api sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari mengusir binatang buas, penghangat badan, memasak, hingga membantu proses pembuatan peralatan kehidupan manusia. Tapi coba bayangkan, jika manusia tidak menemukan api, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika nenek moyang kita malas untuk membentur-benturkan batu yang menghasilkan percikan api? Salah satu akibatnya, kemungkinan manusia akan seperti hewan pemangsa daging, seperti singa atau harimau. Ketika binatang buruannya ditangkap, mereka akan langsung dimakan di tempat. Namun, ketika api sudah ditemukan, mereka akan masak daging hasil tangkapan buruan terlebih dahulu, sehingga jadi lebih enak dimakan dan tentu lebih sehat. Penemuan api adalah salah satu penemuan fenomenal bagi kehidupan manusia. Bagaimana sejarah manusia menemukan api? Berikut sejarahnya. Berdasarkan data arkeologi, api ditemukan pada jaman Mesolitikum, atau pada jaman pertengahan antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Penemuan api ini terjadi pada periode manusia purba Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia sekarang. Semula, manusia purba menemukan api secara tidak sengaja, yaitu ketika mengamati petir menyambar pohon-pohon di sekitar lingkungan mereka dan menghasilkan api, dan mengamati letusan gunung berapi yang mengeluarkan api. Dari situ, mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan api, sebagai akibat tuntutan dari penyesuaian diri dengan perkembangan alam. Penemuan ini tentu memiliki proses yang begitu panjang. Manusia purba menemukan pembuatan api pertama kali dilakukan dengan dua cara, yaitu membenturkan batu dan menggosokkan kayu. Membenturkan dua batu api merupakan cara yang mudah untuk dilakukan. Pada saat kedua batu api dibenturkan, akan menghasilkan percikan api, kemudian didekatkan pada dedaunan kering dan rumput-rumput yang mudah terbakar. Setelah itu, nyala api diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Namun, batu api pada saat itu susah untuk didapat. Maka manusia purba lebih sering membuat api dengan menggosokkan kayu. Dengan menggosokkan kayu yang keras dan kering pada kayu yang lainnya, akan menghasilkan panas karena gesekan. Semakin cepat gesekan dilakukan, maka semakin cepat pula menghasilkan api. Setelah menemukan api, kehidupan manusia purba semakin maju. Mereka kemudian menemukan teknologi memasak dengan cara membakar makanan dan mencampurkan ramuan tertentu sebagai bumbu mereka. Mereka menggunakan api sebagai penerangan dan penghangat badan dari kondisi cuaca dingin. Mereka juga menggunakan api sebagai senjata untuk mengusir binatang buas. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang-nebang pohon, lalu membakarnya, dinamakan dengan slash and burn. Agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Sampai sekarang, sistem ini masih dilakukan di Indonesia, seperti di daerah Sumatera dan Kalimantan. Sekian penjelasan sejarah pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!